Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan mali hari disini ya jadi video kali ini saya mau memberikan cara pembuatan mal untuk ini berukuran 18 cm ini bisa digunakan untuk pelengkung kusen yang pelengkung bisa juga digunakan untuk Kong leong-leong atau digunakan juga di eh please pelang berukuran kecil ya tahu topi-topi juga bisa gitu ini bentuknya minimalis berukuran 18 cm dan berbahan PVC ini disini udah siapa andu visinya ini PVC berukuran 2,5 inci dengan ketebalan sekitar 3 mm gitu Oke Bagaimana caranya dan triknya semua videonya sampai selesai jangan lupa untuk like share dan subscribe untuk yang pertama itu kita belah dulu menekan gergaji besi kemudian kita hangatkan garbentunya ya dan ini dia hasil PVC yang udah kita belah kemudian kita hangatkan ya jadi lebar langsung aja kita buat eh garisan-garisan posisi untuk kita potong nanti kita mau bikin ukuran mat 18 cm kita ambil dari sini 5 cm ya biar sisanya banyak nah jika sudah kemudian kita ukur langsung 18 cm nih batasnya sampai mana ya sampai sini batasnya dan kita ambil dari di sini ini tiga setengah ya dari atas kepalanya kemudian kita bikin list lagi satu setengah cm kemudian untuk eh posisi miring kita bikin 4 cm aja kemudian ada list lagi satu setengah cm nah untuk bagian sini ini 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 saya mau bikin list potong-potong ya kita ambil satu setengah dari sini kemudian untuk yang melis sebelah sini kita bikin eh dua setengah cm ya nah dan kita garis selamat menikmati 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 garis datarnya Indonesia mau bikin masuk kedalam sekitar 4 cm juga 4 cm ya dan kita garis lurus untuk bagian bawahnya sini nah dan sini nah ini adalah garis paling tipis untuk corlis plangnya atau dindingnya gitu kemudian kita mau bikin ketebalannya nah ketebalannya ini kita mau bikin yang tebal-tebal ya kita bikin 5 cm aja disini nah 5 cm kemudian mundur 1 cm dan tulis ya untuk bagian sini kita maju 1 cm nah itu yang terakhir ini saya tidak buat lengkung ya namun saya mau bikin itu urus tapi miring gitu ya nah beginilah kira-kira Oke ya udah selesai untuk bagian sini kita luruskan dengan garis yang atasnya 1 cm nanti mau bikin jadi list Oh kita potong-potong tuh bagian tertentu gitu nah kemudian kita bikin dudukan real nah disini dudukan real saya mau bikin tebalnya 1 cm aja gitu jadi ya di sekalian dilurusin sama garis yang di atasnya oke simpel ini untuk relif minimalis kemudian kita potong menggunakan benang nilal bisa untuk yang punya gergaji bengkong atau gergaji khusus untuk motong triplek dan PVC silahkan menggunakan gergaji itu kalau enggak punya ya pakai benang nilal bisa Oke langsung aja kita potong nah ini dia sudah terbentuk udah dipotong yang sangat saya rekam untuk memotongan silahkan bisa menonton video pembuatan mal yang lain di channel saya gitu pemotongannya ini dia 18 cm ini bisa digunakan teman-teman untuk lesbang mini kalau mau dibikin untuk kong leang juga bisa nanti tinggal potong atasnya sini di sejajarkan dengan bawah itu untuk bag atas kusen juga bisa digunakan nah ini multifungsi ya untuk bentuk normalnya ya Oke juga tidak terlalu tebal hanya 5 cm saja Oke terima kasih untuk ya sudah menonton hanya bisa memberikan sedikit ilmu semoga video ini bermanfaat dan tetap semangat dalam bekerja sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh